join oke halo kak ini agak macet kak sorry sinyal disini siap bentar lagi kak halo hai boleh saya hayo buat teman semua yang ada dirumah yang ada di bandar Lampung khususnya di Lampung halo warga Lampung senang sekali bisa live Instagram ini luar biasa sekali nih gimana ceritanya untuk kak Dul bisa gabung bareng Geisha nih luar biasa ya iya waktu itu mas Robi main ke rumah aku gerak sama Selaturahmi ternyata sekalian ngajak collab eh awalnya ngajak jamming ngajak jamming ngajak jamming buat lagu terus akhirnya cerita bahwa Geisha juga ngajak collab ya akhirnya ya ngapak mikir dua kali ya kalau langsung oke ayo kita collab lagunya juga kan kita buat berdua lagunya mantap di masa pandemi seperti ini kak atau masih masih ada program-program ke depannya untuk membuat album atau mungkin atas lagu berdua dengan Geisha dengan atau kak Dulnya sendiri tanyakan tanyakan mas Robi gimana nih bang Robi mas Robi iya pastinya kita apa ya banyak waktu untuk produksi ya jadi selama pandemi ini kebetulan memang kita banyak di studio mulai dari mempersiapkan album eh mulai dari persiapan melakukan rencana hebat sampai sekarang kita lagi mempersiapkan album Geisha gitu ya jadi selama pandemi banyak banget waktu lah untuk produksi oke rencana hebat sendiri itu terinspirasi dari mana tuh kak boleh tau rencana hebat itu sebenarnya semuanya temanya itu datang dari Kalbi ya sebenarnya sebagai penyanyian dan juga tapi kita pilih lagu rencana hebat itu karena kita tahu situasi sekarang itu mungkin banyak rencana-rencana kita yang kita semua pasti punya rencana yang udah kita rencanain gitu kan dan akhirnya datang lah si pandemi ini dan akhirnya rencana kita memang mau terguna dan akhirnya Geisha dan Do sepakat untuk keluarin lagu ini menjadi doa dan harapan kita pastinya semoga yang terkejari ini bisa bekerja yang terkejari ini selain jadi memang tidak ada kesepakatan spesial ya atau mungkin ada tidak orang yang hebat tentunya untuk keusia sendiri selain sama Geisha Indonesia tentunya pasti selalu produktif dengan karya-karyanya sendiri kalau boleh tahu nih udah ngeluarin single atau lagu-lagu apa lagi nih untuk kedepannya aku insya Allah habis lebaran ada sama Kak Giring amin insya Allah kalau gak ada halangan ya jadi jadi awalnya tuh aku emang duet sama Kak Giring kan awalnya duet sama Kak Giring di label musika kebetulan aku juga ketemu sama on rap musika Bu Atsin mungkin Bu Atsin itu yang menyarankan Geisha untuk futuring sama aku karena awalnya aku sama Kak Giring terus dengar aku futuring sama Giring mungkin mungkin dari Bu Atsin menyarankan juga collab sama Geisha mungkin oke jadi suatu jadi tempat yang hebat era collab dua musisi yang sangat luar biasa nih satu Ben dan satu Sois ya apa Sois aku menyebutnya gak tahu oke untuk Geisha Indonesia nih Kak mungkin para pendengar semua di Lampung khususnya itu belum pada ada yang tahu nih dengan personil yang baru itu kapan sih Kak adanya personil yang baru ini kenapa gitu oke jadi kalau saya kenal yang mungkin belum ini aku Regina nah Geisha sudah berjalan 3 tahun sudah 3 tahun dengan aku dan sudah mengeluarkan 8 single ya sudah mengeluarkan 8 single dan sekarang kita itu lagi merdia tanggung gitu oh iya mas ini ada Natisha dia udah request untuk terbarang tinggal ini oh iya juga ya sekarang iya sudah bisa berbicara ada gak ada gak ada mohon maaf sinyal di Lampung tapi semua dari personil Geisha dan juga dari kru Bang Dul dan semuanya dalam keadaan sehat walaupun pandemi seperti ini ya Alhamdulillah semua sehat Alhamdulillah Alhamdulillah subhanallah jadi kayak trend-trend sedang berjalan seperti ini apakah bakalan ada virtual-virtual untuk menyebabkan bagaimana nih dari Geisha dan juga dari Bang Dul kenapa tadi mas boleh diulang event virtual apakah bakalan ada konfer secara virtual gitu ke depannya nanti dari Geisha dan juga Jandul kita kita sudah sempat kita sudah sempat virtual beberapa kali itu sebenarnya karena bareng sama gue terus kemarin kita sudah sempat ada event virtual juga 17 tahun Geisha juga sudah ada kita pas ngeraya 17 tahun kita bikin virtual juga sama Geisha kalau dari Bang Dul gimana oh dari aku tergantung kalau ada yang undang ayo kalau gak ada ya gak apa-apa nganggur aja waduh gak kalau aku kalau aku ya ya nunggu ada yang undang aja nunggu ada yang undang aja kalau gak ada ya bikin-bikin lagu aja untuk Bang Dul dulu nih apa proyek kedepannya bakalan collab lagi sama Geisha atau mungkin sama musisi-musisi lain terutama sama Geisha dulu lah ya kira-kira boleh dikasih sedikit mungkin untuk mendengar mungkin mungkin kalau aku pribadi kalau untuk lagu pop lagu pop mungkin kedepannya lebih sering featuring ya mungkin lebih sering featuring karena aku sadar gitu setelah 3 tahun itu aku nyanyi di pop itu sadar gitu bahwa oh emang vokalku ini gak di pop gitu jadi kalau untuk sendiri itu mungkin kedepannya akan release yang lebih ngerock ya yang ngeband kalau untuk pop-pop mungkin lebih banyak featuring Indonesia mungkin kalau Geisha mau berkenan featuring lagi ayo saya ketahui juga punya lagu yang mungkin bukan jadi cinta jadi cemburu gitu kalau dari Geisha Indonesia sendiri gimana nih kalau dari Geisha nya apa gimana oke halo 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 gila gak nah nah hai akhirnya halo halo mas mas di lapu gak ada gak ada halo oke silahkan lanjutin lagi oke oke nah ini ada perempat nih kampung nih halo bang bang siapa nih yang baru halo aku Nart yang main bassnya mas jadi kebetulan aku lagi di Pekanbaru yang ada di Lampung ya gimana halo 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 kak iya untuk untuk kak Nart nih yang baru dateng boleh disapa yuk apa denger lanugrahannya semua oke di Pekanbaru ini ada yang tanya-tanya nih kak kira-kira tuh boleh tanya pencipta lagu dari hal apa terhebat tadi tuh siapa nih kak kalau berdua Misha dan Jul kalau temannya sendiri mohon maaf kita udah persiapkan dari awal apa ya kita mau persiapkan dari awal lalu kita coba bikin lagunya berdua gitu jadi aku datang ke tempatan Jul terus kita konklus kedua lagunya dan ternyata lagunya sama-sama ya maksudnya selain kolaborasi ini sama-sama kita harapkan ternyata lagu yang kita awalnya gak ada ekspektasi langsung wah kita harus kolaborasi gak karena kita pengen berkarya dulu aja kira-kira lagu apa nih yang bakal terbitar kalau kita kolaborasi ternyata lagunya teman lagunya bagus terus kita okein gitu jadi kita rilis lagu jadi lagunya ngeciptakan berdua geisha yang dulu siang aku aku dikit doang kalau gak salah itu direp alhamdulillah banget ini kak ada yang nanya juga nih kak inspirasi lagunya itu dari mana tuh kak lagu-lagu dari geisha dan juga nanti aku nanya sama bang dulu juga inspirasi lagu-lagunya itu dari mana kak geisha dulu ya tadi seperti yang kita ceritain tadi nanti udah sebut ceritain jadi maka inspirasi dari kondisi saat ini yang dimana dimana banyak rencana-rencana yang tertunda lu menurut kita judul rencana yang ini apa ya oke kalau kalau ya jalan-rencana ini oke aman ya aman aman akhirnya kita oke ini karena mau menurut kita sih lagu-lagu judul dan remanya ini apa ya cewek banget dan cowok banget kalau aku thank you nah kalau dari bang dulu ya kira-kira lagu-lagunya tadi semua lagu-lagunya dari siapa kalau aku untuk nulis lagu mungkin aku masih dibilang masih di level rendah ya masih di level moody masih di level rendah jadi belum bisa fiktif atau gimana jadi kalau aku sih masih berdasarkan pengalaman pribadi pengalaman pribadi kadang juga ada temen yang buat lirik kadang kalau misalkan aku lagi gak bisa buat lirik tinggal ya sekarang kan juga eranya kolet ya tinggal kasih temen gue ada liriknya gimana atau dari film juga bisa kadang dari film itu pernah bikin dari film tapi kalau rencana hebat ini Kak Robby yang bikin kebetulan kisahnya lagi ini lagi relate sama aku lagi lagi kok nyambung sama aku ya kisahnya jadi jadi ya berasa kayak lagu-lagu sendiri juga gitu oke boleh aku tanya sama Kak Nartnya nih dari tadi kayaknya dibahas aja nih siap-siap siap-siap Pak Nant gimana nih Kak untuk Geisha sendiri pasti karena sudah tahu banget lah ya kira-kira sama Geisha sendiri ada gak sih satu lagu atau beberapa lagu yang bener-bener terinspirasi dari personilnya sendiri atau dari pengalaman pribadi yang sangat tentu banget oh iya mas dulu lagu Jika Cinta Dia itu memang pengalaman pribadi aku aku cerita ke Robby terus Robby bikinin lagunya dan ada beberapa lagu yang lain juga cuman kebanyakan Robby ceritain lagunya jadi ada ke apa masalah pribadi juga dan masalah orang lain juga kebanyakan tapi kalau pribadi aku aku di lagu Jika Cinta Dia sih Robby yang bikinin lagu oke oke dari Bang Robby yang sangat luar biasa banyak menciptakan-menciptakan lagu dan juga banyak inspirasi ya Bang oh iya luar biasa dia memang kalau bikin lagu-lagu Cinta iya dia emang tempat curhat Mas Bang Robby ini emang tempat-tempat curhatnya para lelaki ya Bang tempat curhat tapi juga sekaligus tempat inspirasi dan menghasilkan karya yang sangat luar biasa tentunya betul sekali Bang Dul nih kira-kira ada lagi gak untuk kedepannya bakalan bakalan ngisi lagi dengan Geisha atau mungkin dengan yang lain-yang lainnya tapi dengan aransemen atau mungkin dengan genre yang berbeda kalau sekarang mungkin yang didengar para pendengar semua itu lagu-lagu pop gitu atau gimana dengan genre yang berbeda intinya Bang kedepannya iya kalau genre berbeda ya sebenarnya kalau untuk pop sih kolaborasi sih kayaknya masih di pop ya kayak aku bilang tadi kalau untuk kolaborasi kayaknya di pop karena itu yang menurutku kita bisa main aman untuk jualannya cuma kalau genre yang berbeda mungkin bisa di solo ku sendiri ya atau kalau ada yang mau collab dan juga berani karena kalau genre beda itu resiko banget sebenarnya kalau aku ditanya genre-nya apapun aku juga gak bisa jawab kalau genre-nya ini aku gak gak tahu karena aku sebenarnya main musik itu berdasarkan apa yang disuka aja kayak dulu aku lagi suka sama grunge jadi outputnya grunge banget sempat suka sama Beatles jadi outputnya Beatles banget ya mungkin selera ku dua tahun lagi nanti mungkin koplo misalkan ya aku bikin lebih koplo jadi jadi gak kalau ditanya akan menguarkan dengan genre yang berbeda gak pasti gitu ya karena aku juga orangnya suka banget explore genre tapi aku gak intinya gak mengkotak-kotakkan genre ku ini karena kalau gitu kayaknya kayak mengkecilkan karya sendiri gitu kalau aku sih kecuali pop ya kecuali pop tapi kalau genre lain kayaknya sih ada cuma gak gak kolaborasi oke untuk Geisha nih kira-kira ini karena kita kan sebentar lagi closingnya cuma 30 menit kebersamaan kita nih ada pesan-pesan atau mungkin bakalan gimana untuk kedepannya gitu boleh dari Geisha dulu Bang Nars juga siap-siap Regina dulu buat teman-teman yang kedengar Nari Jahai jangan lupa untuk penggungin album Geisha karena sekarang udah proses pengejaan ya semoga ya semoga secepatnya bisa rilis ya karena dan juga albumnya ini spesial banget albumnya yang namanya Dairy jadi pokoknya nanti ditunguin aja dipantengin juga di social media kita at Geisha Indonesia terus kita di Geisha Indonesia dan buat teman-teman semua juga yang mau request boleh banget nih request untuk kita rencana hebat di Geisha Indonesia lagi di Lailah HFM dan juga video clip kita yang belum nonton video clip kita langsung aja ke Youtube langsung dicari Geisha rencana hebat kalau dari aku buat pendengar Lailah HFM terima kasih buat kalian yang sudah merequest lagu kita rencana hebat featuring Duel Jalani dan selalu support ini juga album kita nanti yang bakal kita keluarin dan request terus juga lagu kita di Lailah HFM Lampung jaga kesehatan yang pastinya jaga kesehatan tentunya dari Bangdul sangat digandrui banget banyak banget nih yang banyak kalau dari aku patuhi prokes itu aja tapi jangan dipikirin jangan dipikirin covid nanti bisa kena kalau kalau gak dipikirin gak kena insyaallah insyaallah ya Duel dari dari Dan mau ada mau disampaikan dari Dan mas teman saya emang ingin ingin ngomong dari tadi kayaknya dia tidur di belakang itu mas kalau dimulukan proses albumnya bisa secepatnya bisa rampung dan bisa di dengar amin amin mungkin bisa jadi ada episode kedua featuring Duel lagi oh iya bener-bener juga tuh sambungan cerita rencana hebat ya iya oke oke thank you banget buat Geisha Indonesia sukses selalu buat Bang Nart buat Bang Dan Bang Robi dan Karagina sama Bang Dulnya juga thank you banget sukses dan sehat selalu tetap semoga kedepannya kita bisa ketemu langsung ya siap siap oke ya salam dari Lampung tentunya assalamualaikum bye assalamualaikum salam salam kemudian 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 kemudian